Intro Sadara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia khususnya untuk Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum ingin menciptakan iklim investasi yang baik dan juga kondusif sehingga para investor ini memiliki kepercayaan ya bahwa partner bisnisnya adalah yang terpercaya dan yang tepat lalu untuk mengawasi berbagai transaksi dalam administrasi hukum umum ini peran OJK juga sangat penting seperti apa sih bentuk pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan saya ke Bapak Mohamad Nurdin Subandi Kepala OJK Regional 6 Sulang Papua seperti apa bentuk pengawasannya hingga saat ini Bapak? Baik terima kasih Mbak Ida Terkait dengan tadi bahwa ada pihak pelapor dalam hal ini karena otoritas jasa keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan tadi ada pihak pembankan kemudian ada pasar modal dan industri keuangan non-bank nah terkait dengan tadi bahwa setiap pembankan mekanisme LTKT atau laporan pengaturan transaksi keuangan tunai dan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan nah itu bank mempunyai mekanisme sistem laporan di dalam transaksi hariannya dia harus melakukan dikatakan tadi ada transaksi yang naik di dalam sistem kemudian juga yang mencurigakan di mana profil tadi kan tentunya di dalam pembukaan aplikasi awal dia sudah menjelaskan dari siapa itu ditaklukkan berdataan lebih awal pada saat aplikasi dibukakan di kapital masing-masing banyak nah kemudian dari transaksi harian yang dilakukan tadi sistem melakukan evaluasi terhadap setiap transaksi yang dilakukan apakah termasuk tadi laporan keuangan transaksi tunai atau laporan keuangan yang mencurigakan nah secara berkala industri yang dilakukan melaporkan kepada PPATK nah disamping itu fungsi kami melakukan pengawasan secara melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh industri jasa keuangan tadi kepada PPATK nah di dalam hal dijuka kami juga sering melakukan pemeriksaan bersama antara OJK dengan PPATK melakukan pembunuhan kewajiban industri kepada pelaporan LTKT melalui sistem namanya yang sebutnya yang kritis itu sistem disediakan dalam rangka untuk mekanisme pelaporan jadi kami melakukan pemantauan dan ekonomi berkala dan begitu kena sangsinya jika dia melakukan kaitan dengan pelaporan maka ada kenaan sangsi pengakuan maupun sangsi baik melakukan pemantauan secara berkala dan juga evaluasi terkait dengan laporan-laporan yang ada saya ke Bapak Harun Sulianto tadi belum dijawab ya bagaimana sebenarnya prinsip untuk mengenali pemilik manfaat dari korporasi itu sendiri Bapak ya jadi saya ingin jelaskan bahwa selanjutkan tadi bahwa sebelum kesitu bahwa saya ingin sampaikan bahwa notaris mempunyai prinsip mengenali pengguna jasanya jadi bagaimana notaris melakukan penilaian risiko dan identifikasi notaris punya mekanisme bahwa dia melakukan penilaian risiko dengan pengelompokan pengguna jasa jadi kalau ada orang datang ke dia dia ada prinsip identifikasinya bersakan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme kemudian notaris juga bersakan regulasi yang ada dia memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko terjadi tindak pidana TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme dan dia juga melakukan identifikasi dan verifikasi tentang pengelompokan pengguna jasa berdasarkan analisis produk, profil, bisnis, dan negara nah tadi Pak Direktur Data sudah menjelaskan siapa saja yang dapat menyampaikan informasi tentang pemilik manfaat itu jadi yang pertama adalah pendiri atau pengurus korporasi kemudian notaris, nah ini notaris ini karena berhubungan dengan Kemenkumham dalam pengawasan dan pembinaannya kemudian pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri dengan dikasih user ID khusus tadi itu jadi prinsipnya bahwa pengawasan BO dan ini sudah online jadi ada mekanisme yang memudahkan pihak pelapor untuk melakukan pelaporan terhadap pendirian korporasi kemudian pendaftaran dan seterusnya jadi ada Kemenkumham sudah membuat aplikasi yang memudahkan untuk itu harapan kita mudah-mudahan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme berkurang dengan mekanisme pencegahan yang terintegrasi dengan berbagai kementerian lembaga dan aplikasi yang mendukung untuk itu itu mungkin dari saya Mbak oke baik, jadi yang dapat melaporkan untuk pemilik manfaat itu sendiri seperti pendiri korporasi, kemudian juga notaris bahkan saat ini juga sudah dilakukan ya ada aplikasi online sehingga memudahkan untuk melaporkan ya untuk BO itu sendiri saya ke Ibu Sri sejauh ini apakah ada kendala yang kemudian dialami dari Kemenkumham Sulawesi Selatan sendiri untuk pelaporan database ini? Alhamdulillah tidak ada kendala namun kegiatan ini kami laksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM di akhir tahun kami harus ada progres setelah adanya edukasi melalui publikasi TPKompas ini ada jumlah penambahan pemilik manfaat pelaporannya BOI tersebut baik daripada korporasi yang lama maupun yang baru karena disitu memang ada target adanya deklarasi BO seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi ada aplikasi yang ada pada Dirjen AHU pelaporan pemilik manfaat tersebut Insya Allah tidak ada kendala dan mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita kemas pada hari ini tiga hari berturut-turut ke depan dengan substansi yang saling terkaitan pelaporan pemilik manfaat itu akan meningkat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan tapi untuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri dari semua pemilik manfaat sudah berapa persen yang kemudian melaporkan database-nya? seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur masih sedikit sekali makanya kegiatan ini menjadi target nasional yang telah ditetapkan oleh Pak Menteri melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum berarti kita harapkan bahwa semua pemilik manfaat ini segera melaporkan ya database-nya kemudian agar ketahuan nih padahal kan ini memang untuk menciptakan iklim investasi yang baik ke depannya dan untuk kelencaran bisnis mereka juga nah kita akan melanjutkan sodara perbincangan ini usaha jeda tetaplah bersama kami di Sapa Sulawesi terima kasih selamat menikmati